Film drama musikal, yups, genre ini kerap kali jadi perbincangan, soalnya segmented kali cuy, even kalian beberapa kali menonton film yang serupa dan experience-nya ternyata memuaskan, but the other case, drama musikal justru jadi genre yang menyebalkan. Ya kalau-kalau filmnya Zong, karena bagi mereka film tersebut sebatas menampilkan kompilasi soundtrack, tapi minimal sekali soal kekuatan cerita. Film yang akan ku review ini dapat banyak banget kritikan pedas. Lalu apakah sama dengan reviewku? Ini dia review singkatnya, Film Cats. Mungkin di awal dulu yang harus kutegaskan, emangnya kenapa sih film ini jadi semenakutkan itu? Dan setelah ku tonton, aku berada di dua sisi, setuju atau tidak? Film Cats sendiri mengisahkan Victoria yang diberatkan Francesca Hayward, seekor kucing yang dibuang oleh pemiliknya di jalanan London. Sampai akhirnya ia pun bertemu sekumpulan kucing bernama Jellicle. Di saat itu juga ada ritual tahunan yang mereka adakan. Ritual memilih salah satu anggota untuk terpilih melewati Heaviside Layer. Semua harus tampil dan bernyanyi, dan sang ketua Old Dioderonomy yang diperankan Judy Dunge akan memilih jiwa mana nih yang layak akan pergi ke Heaviside Layer. Ngerti nggak sih? Sinopsisnya? Nggak. Yaudah lah ya, beban hidup udah berat. Mikirin sinopsisnya aja mungkin nambah beban kawan-kawan. Jadi skip aja. Secara keseluruhan, sajian musikalnya bertemakan Broadway. Yang lagi dan lagi, genre musik seperti ini juga kerap memilih pendengar dan penikmat yang ruang lingkupnya nggak sebesar musikal yang lebih fun. Ya, sebut saja The Greatest Showman. Tapi kalau aku pribadi, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Aku terlalu enjoy menikmati lantunan musik yang jadi nilai jual utama film ini. Percayalah, playlist Spotify-ku kebanyakan yang kayak gini semua sih. Tapi yang membuat film ini jadi menyeramkan sebenarnya bukan dari final render CGI-nya. Seriusan, mungkin bagi sebagian penonton merasa agak gilo, tapi aku sih fine-fine aja. Ya, fisik kucing namun berwajah manusia sesuai pelakon peran itu. Menarik sih sebenarnya. Tapi yang menakutkan di sini justru storyline-nya. Dari awal semua sih biasa saja. Masih kadar aman. Biasalah, sebuah film baru akan memulai momen perkenalan yang manis. Tapi perlahan aku udah ngerasa babak keduanya akan mulai melempem. Dan wala. Beneran sih, sampai ke ujungnya. Ya, salam. Boleh nggak sih keluar bentar, beli silin siwit gitu, bentar terus masuk lagi. Saking ngerasa jenuhnya. Nggak paham lagi sih. Tom Hooper punya masalah hidup apa sih sampai gagal separah ini mengeksekusi ceritanya. Hal yang berbeda ketika The King's Speech 2010 dan The Danish Girl 2015. Lalu yang punya storyline 8 tingkat di atas film Cats. Dan kalau flashback kembali ke film lawasnya di akhir tahun 90-an dengan judul yang sama, Cats tahun 98 justru cukup spektakuler. Meski dengan kualitas artistik yang jauh di bawah versi terbarunya ini. Entahlah, musibah apa yang sebenarnya dihadapi film ini. Tapi, jika bisa menyarankan, sisikan aja lah uang kawan-kawan. Budget malam tahun baru kan cukup besar. Daripada porsi dinner sambil nonton kebang apinya berkurang. Jadi skip aja film ini. Maafkan Bambang, jangan ditonton. Gusti, hasem Gusti. Gusti! Ya kawan, itu udah revisi katku untuk film Cats. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka. Klik tombol dislike kalau tidak suka. Lain juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu, aku Zain, pamit undur diri. Terima kasih, tetap positif dan jangan lupa bahagia.